Hai tujuh enam Hai idih ya ke-break nih ini udah ke-break nah akan tembok satu eh tembok terakhir udah ke-break Oke halo guys jadi kita bakal lanjutin lagi challenge trading kita ya di korek nah ini hari ke-7 ya kalau nggak salah ya tujuh karena kemarin 67 trading yang ke-7 di challenge trading kali ini ya dari modal 5 juta target yang kita capa yang kita mau nyampe ke 20 juta ya dan sekarang udah nyampe di 7.300.000 artinya dalam 6 kali trading atau 6 hari trading kita udah mendapatkan untung kurang lebih 2.300.000 karena modal kita 5 juta dan ini cukup mantep lah ya lumayan lah eh kalau sabar ya sedikit-sedikit walaupun sedikit perharinya sedikit gitu cuman kan dengan 6 kali trading kita udah dapet untung 2 juta gitu ya ini menurut gua sih ya lumayan bro ya bukan lumayan ya gede gitu ya dengan modal 5 juta asal sabar kuncinya sabar disiplin ya dengan trading plan yang ditentukan stop loss dan take profitnya ya udah gitu berjalan kan setiap hari ya lama-lama juga kita nggak tahu guys kedepannya seperti apa kan siapa tahu aja ya jadi gitu ya jadi kita bakal lanjutin lagi let's go ya eh sebentar ya kita bakal coba untuk dihitung dihitung ininya guys targetnya 5% 7300.000 ya 7300.000 ditambah 5% the 350-an 365 ya berarti kita stop loss di 7 juta teks profit di 77660.000 ya kurang lebih ya seperti ini oke jadi kita bakal coba lagi ya untuk scalping dengan metode yang sama teknik yang sama dan strategi yang sama guys ya pokoknya kita harus disiplin sabar ya jangan gerasa gurusu hati-hati jangan sampai kesalahan-kesalahan sekecil apapun kita lakukan oke jadi kalau kalau lama untuk gua nanti ntar ya ini bisa baik tapi kita tunggu dulu kita analisa dulu ya kalau lama nanti biasa gua percepat videonya biar tidak membosankan nah guys ya jadi posisi market seperti ini nih di so usd seperti ini ya jadi apa yang harus kita lakukan ya kalau misalkan kalian ngikutin gua pasti kalian paham gua bakal entry kemana kalau posisi seperti ini ya kalian paham kan jadi kita bakalan baik ya tapi ya gua agak ragu Kenapa karena kalau dilihat di temprem 15 menit dia turun bro ngilang ini ya takutnya dia koreksi di temprem kecilnya koreksi dan turun lagi gitu loh jadi ini jadi berisi temprem 15 menitnya otomatis yang satu menit ya los ya nggak nah ya nggak tapi untuk di satu menit sih bagus untuk entry by cuman tadi gua lihat di temprem 15 menitnya seperti itu jadi agak ragu kita tunggu konfirmasi-konfirmasi candle yang lain untuk yakin entry atau open posisi banyak tuh kan jadi sabar ya harus sabar bener-bener sabar diperhatikan faktor-faktor yang lain ya dari di temprem yang besar temprem yang kecil harus hati-hati ya jangan buru-buru nih ini kita udah enam kali trading nih profit terus jadi jangan sampai yang ketujuh ini kita loss jangan dong ya kita tunggu lagi masih belum masih belum masih belum yakin gua untuk open atas ya masih belum yakin karena sebelumnya story-nya seperti ini ya nggak naik turun ya di sini juga sama cuman ini baru 122 candle ke atas kalau ini udah tiga nih hampir empat ya enggak kalau ini udah hampir empat nah coba satu lagi nih habis candle ini kita lihat ya oke ya jadi ini marketnya udah kayak gini lagi ya jadi apa yang harus kita lakukan sekarang entry by atau entry atas ya tadi kan sebelumnya di sini ya sebelumnya di sini kita bisa untuk entry untuk open posisi atas atau by cuman kalau kita lihat di temprem yang 15 menit kan dia berlawanan nih jadi faktor-faktor yang mendukungnya tidak sepenuhnya ada gitu loh ya jadi untuk di temprem 15 menit dia persilangan kebawah tapi di satu menitnya dia ke atas bisa untuk baik cuman ragu kan karena di temprem yang 15 menitnya dia ada ada persilangan bro di moving upgrade nya jadi makanya kita tunggu aja dan ini bentukannya kayak tadi lagi cuman gua disini mau nunggu dia break ini nih si resisten ini kalau udah ke break baru kita bisa atas ya atau by ya kalau tadi kita lihat di temprem apa 15 menit kan taruh tadi ngilang ya Nah sekarang kan ya udah kelihatan ada candle beris ya ada candle beris terus indikator yang ijo nih yang si 10 udah mulai neku ke atas ya jadi enggak terlalu yang seperti yang tadi nih yang tadi berlawanan banget faktor pendukung untuk kita open posisinya kalau sekarang agak lumayan ada lah ya agak lumayan yakin gitu kalau sekarang apalagi udah ketembus nih si resisten ini ya dua lah langsung yakin banget sih ini eh enggak juga sih enggak yakin banget bro karena ada satu resisten dua resisten ketembus PR kita ini satu lagi kalau ini ke break bisa langsung auto jadi satu ke break dua ke break satu lagi nih ya ini agak berat kan nah disini nih kalau ini ke break udah langsung langsung deh oke ya ini kita baru satu kali entry bro maksimal di empat kali maksimal di empat kali kalau ke break pokoknya ini ya ketembus udah langsung elah satu kali lagi lah maksimal empat kali open posisinya empat kali oke maksimal di maksimal di itu bro ah tiga ya begitu bro ini agak berat di sini ya temboknya satu lagi satu dua ketembus satu lagi ini terus yang terakhir berarti ini kan kalau kesini udah udah pasti langsung profit kalau nembus ini mah nyampe sini ya cuman ini nih agak berat ya di sini ini yang ketiga agak berat temboknya bro resistennya agak berat nih ayoloh 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 ini udah tiga kali ya entry terakhir empat posisi tiga ya udah nanti kalau turun lagi dia lewatin yang ini kita bakal entry lagi yang terakhir berarti ini baru tiga kali ini ya ke break nih ini udah ke break nah kan tembok satu eh tembok terakhir udah ke break aman sih kalau udah kayak gini aman bro udah kayak gini aman asli udah kayak gini mah aman 76 stop loss di 7 juta 7 juta stop loss atau cut loss take profit di 7600 ya kurang lebihnya 100 ribu lagi 100 ribu lagi ihh hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih serangan balik nih serangan baliknya ya dikambik dikambik nih enggak dong enggak dong temboknya udah kebobol ya sudah jebol tiga tembok masa iya sih Bro 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 di Bro di Ayo dong bro bro Hai dong bro bro Hai dong bro bro 76 satu loncatan lagi terang ya enggak des gitu loh des des ya elah ya elah sel banget bro asli aduh nah pihuy ya bro 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 76 ya kurang 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 ya udahlah ya karena kurang lebih kan segitu gitu loh yang penting udah aman banget ide tinggi banget ya enggak 123 temboknya ke jebol resisten kecil ya di setempat satu menit ke jebol tembus dan dia langsung menuju ke sini sih kalau menurut gue ya ini jadi double bottom bro ini jadi double bottom pantas dia kan langsung menanjak terus ya oke jadi gitu bro untuk gila ya 7 kali trading kita 7 kali trading nih masih diberi kelancaran 7600.000 dari 5 juta ya masih jauh banget ke 20 juta ini baru 7 hari tapi ya kita lihat sampai ke 20 juta kalau kesapa itu kita butuh berapa lama trading butuh berapa kali trading untuk mencapai target 20 juta gitu loh ya jadi untuk kali ini masih lancar bro ya masih lancar masih aman lah iya 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 sub indo by broth3rmax